Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Oksuasiastu, Namun Gaya, Salam Kebajikan Nah, yang salam pagi Bapak-Ibu sekalian Dari LAM, dari Ombudsman, dari Satgasus Dan dari KPK, dan dari teman LAM Sudah saya sebutkan, dari pemerintah daerah Semuanya, se-Indonesia yang saat ini mengikuti kegiatan pada hari ini Dan rekan-rekan pemerintahan sosial, serta rekan-rekan media yang saya hormati Jadi, sesuai yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang fakat miskin, diamanatkan bahwa Usulan penerima bantuan sosial Itu diusulkan Diusulkan oleh daerah Kepada Kementerian Sosial Melalui mekanisme musrawarah pelurahan atau musawarah desa Untuk proses musawarah desa dan musawarah pelurahan Itu bisa dicantumkan Karena mohon maaf Bapak-Ibu sekalian Para Kepala Bina Sosial dan daerah yang saat ini mendengar Kenapa saya harus menyampaikan ini Karena kadang usulannya mohon maaf Ada laporan ke kami Bahwa itu yang diusulkan Orang-orang terdekatnya Si A Kemudian bahkan Ada yang dia Pejabat Dia Bertanggung jawab terhadap ini Dia mengusulkan dirinya sendiri Kemudian Pemerintah daerah Kabupaten Dapat mengusulkan data yang belum diusulkan oleh desa Atau pelurahan Atau nama lain yang dianggap layak Di Padang itu namanya Nagari Kemudian ada di Atsen itu namanya Gampong gitu Jadi ini yang dimaksud Nama lain itu kadang-kadang di daerah namanya Beja gitu Nah karena itu Itu bisa Bisa diusulkan di luar itu Egenitas diri Foto rumah Atau tempat tinggal Tampak depan dan bagian dalam Karena ini penting mbak Karena Jangan sampai kami juga masih nemukan beberapa rumah yang Mestinya menurut saya tidak layak Kalau misalnya ada diskus Ya rumahnya bagus tapi dia miskin Maka harus ada Eee verifikasi lain yang harus Bapak ibu yakinkan bahwa mereka miskin Tapi kalau gak ada kami Kami tetap menilai Contohnya misalkan Saat itu kami pernah dikomplain Ini orang ini kaya Tapi kita lihat tuh rumahnya jelek Ternyata setelah kita Kelapanan bersama-sama Ternyata dia memang punya sapi sembilan Dia ngakui bahwa Dia gak suka Apa gak Gak mau memperbaiki rumah Tapi dia memang punya sapi sembilan Tapi akhirnya mereka Dia menguturkan Pusantan menguturkan diri Nah kemudian titik koordinat rumah Ini menjadi penting Karena kami Punya alat Untuk bagaimana kami Bisa mendeteksi Berapa luasan rumah itu Kalau titik koordinatnya lengkap Jadi kami biasanya mencari itu Kalau titik koordinatnya Ini rumahnya Gede ternyata Mungkin dari foto gak nampak Tapi dari lokasi titik koordinat itu Kami bisa tahu bahwa Seberapa luas rumah itu Dan positifnya Dimana kami tahu Seperti itu Yang selanjutnya Dilakukan pengesan Bupati, wali kota Atau wakil bupati Atau wakil bupati Atau sedda Atas nama bupati Kemudian dikirim Kepada kami Kemudian Bapak Ibu sekalian Juga Jadi aplikasi ini Bisa di download Lewat Playstore Nanti mungkin Pak Pak Kepala Pusateng Bisa menjelaskan Dengan aplikasi namanya Jack Bansos Jadi Jadi Bapak Ibu sekalian Nanti akan kita Senin Itu akan kita Training Untuk daerah Sosialisasikan Dan kita training Untuk daerah Mem Apa nanti Bagaimana memanfaatkan Aplikasi ini Jadi Sekali lagi Ini Ini semua akan kita Semua akan tahu Sebetulnya Nama Sia Misalkan Di penerima Bansos Ini usulan siapa Kalau Bapak Ibu Sekalian Tidak ingin Misalkan Oh ya Risma Ini sudah Layak Maka Bapak Ibu Sekalian juga Bisa mengusulkan Itu menjadi Tidak layak Tapi kalau Misalkan Ini layak Bapak Ibu Juga bisa Mengusulkan Itu layak Untuk menerima Seperti itu Jadi Kira-kira Seperti itu Teman-teman Di Daerah Saya berharap Nanti Jadi sekali lagi Teman-teman daerah Yang sekarang Masih Datanya Dimasukkan oleh Para pendamping kami PKH TKSK Apa namanya Dan pendamping lainnya Apa namanya Ada Peksos Ada Pendamping Resos Ada lagi Porda Macem-macem itu Yang dibawa Kemensos Itu tidak Boleh Dia Menjadi Apa namanya Pengelola data Tidak boleh Ini Yang menyarankan Ini Satgasus Jadi Satgasus Itu yang Menyarankan Seluruh Instrumen dari Kemensos Tidak Boleh Menjadi Pengolah Data Jadi ini Data ini Otomatis Seperti Saya pun Saya tidak Tahu Karena data itu Dari Bapak Ibu Mengusokan Masuk ke Datanya Pusdaten Dan ini Sudah Kita akan Aisokan Untuk Proses Keamanan Ini Ini Kemudian Dari Pusdaten Langsung Ke Apa namanya Gijen-gijen Yang mengurusi Ini Tanpa Melalui Saya Tanpa Melalui Saya Nah Kemudian Dihusokan Kekeuangan Dan itu Semua Bayi teknologi Bukan Lagi Gunakan Hat Covid Untuk Keamanan Itu Jadi Seperti Itu Kira-kira Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Dari Daerah Mohon Dimaklumi Karena Sekali Lagi Ya Kalau Kita Kemarin Naik Kelas Satu Kita Pengen Naik Kelas Dua Supaya Lebih Baik Lagi Nanti Kedepan Kita Pengen Naik Kelas Tiga Asal Itu Sesuai Dengan Aturan Dan Peraturan Yang Ditetapkan Jadi Peraturan Kemensor 73 2024 Tentang Aplikasi Ini Itu Saga Saran Masukan Dari Beberapa Tadi Yang saya Sampaikan KPK BPKP Sargasus Dan Ombudsman Kepada Kami Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Sampaikan Jadi Kami Sudah Ini Yang Menjadi Terusan Saat Saya Membaca Undang Undang Ini Jadi Sekarang Sudah Clear Menurut Saya Tidak Ada Kalau Kita Bisa Men-download Foto-foto Ini Cuma Paling Di Desa Itu Cuma Berapa Paling Deseranya Sampai 10 20 Tiap Bulan Deseranya Misalkan Peninggal Mau Dihusulkan Aliwarisnya Itu Paling Yang Peninggal Berapa Dari sekian Penerima Artinya Tidak Berat Untuk Menggunakan Aplikasi Ini Melalui Apa Namanya Mobile Apps Jadi Tidak Kira-kira Seperti Itu Kira-kira Ada Kurang Oh Ya Ada Video 2 Menit Yang Ini Kami Sampaikan Mekanisme pengusulan penetapan Bansos atau DTKS telah diperbarui dan ditingkatkan tata kelolanya Peningkatan tata kelola dimaksudkan untuk Bansos lebih tepat sasaran Dengan mengingat bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan partisipasi yang baik dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi 6NG Kunci peningkatan tata kelola dilakukan dengan cara melibatkan banyak orang dalam pengusulan Bansos atau DTKS melalui musdes atau muskel atau nama lain Diharapkan kebijaksanaan kolektif dalam musyawarah dapat meningkatkan akseptabilitas publik Musyawarah ini dapat dilaksanakan paling sedikitnya satu kali dalam 3 bulan dengan mengunggah berita acara, dokumentasi, publikasi, dan daftar hadir musdes atau muskel Dalam hal musyawarah tidak dilaksanakan, kepala desa atau lurah atau nama lain bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Terima kasih telah menonton